Halo semuanya, nama saya Melisa, saudara bisa memanggil saya Caca. Saya sangat berbahagia bisa ada tempat di sini, adalah satu kehormatan untuk bisa melayani Tuhan. Saya akan berbagi tentang kesaksian saya, bagaimana saya mengikuti Tuhan untuk pertama kali. Saya ingin berbagi tentang kesaksian saya, bagaimana saya mengikuti Tuhan untuk pertama kali. Saya ingin berbagi tentang kesaksian saya, saya lahir dari keluarga muslim, saya anak bungsu dari lima bersaudara. Saya lahir dari keluarga muslim, saya orang yang paling muda dari lima. Dan sampai hari ini, semua keluarga saya masih muslim. Ya, jadi di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Ya, jadi waktu itu, tahun 2001, awal, saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia. Ya, dan saya ditempatkan di Bali. Ya, jadi di sana saya kontrak untuk bekerja selama lima tahun. Dan kami, saya waktu itu sebagai pramugari. Dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu, dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. Saya percaya bukan kebetulan, jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang kristian. Dia kristian. Jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya itu untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu. Jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taro-taro CD, dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami, ya untuk kami sama-sama baca tuker-tukeran gitu. So, we changed the guest room back then because we don't have many guests to become a room for music and tape. And back then there's still tape recorder, a cassette tape. If you've never seen one, you can ask the older people here. I can tell you what it looks like. Ya, jadi teman saya ini, dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian alkitab, dia pajang semua. Terus ada lagu-lagu, puji-pujian. Dan saya biasanya suka tuker-tukeran buku, tapi buku-buku yang lain gitu, sekuler. So, my friend has a lot of collection of Christian books and Christian music, Christian CDs, the Bible, and everything. I also have books, but my books were secular books. Ya, suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah, dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian, saya karena belum biasa jauh dari keluarga, pertama kali bekerja dan jauh. And then, saya ngerasa, memang satu lagi ngerasa kesepian banget gitu. So, one day when I was not working, I was at the house by myself. No one was around, and for the first time I was away from my family, so I felt kind of lonely and homesick. Iya, saya coba lihat-lihat buku-buku temen saya itu gitu, saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi, waktu itu saya merasa gini, hmm, oke saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi, sana juga semuanya rohani gitu. Akhirnya, saya memilih untuk ambil satu CD, instrumen, karena saya suka musik. So, I looked through her books, and I was wondering, oh my gosh, all her books are spiritual books. So, I decided to listen to spiritual music. So, but all the music were also spiritual music. So, I picked a CD that is instrumental CDs, because I love music. Iya, jadi disitu saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar, dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu, dan saya dengerin di kamar dan di mobil. So, I picked a CD as a piano CD by Joseph S. Jafar, and which is a musician Christian. I didn't know who he was before, but I was moved by God back then to take that CD and listen to it. Iya, jadi saat itu saya udah mulai suka, entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, suka cita. Tapi saya ngerasa beda. So, I began to feel something different. Back then I didn't know what peace was, but as I listened to the music, I felt peace, and I didn't know what joy was, but there was something different about the music that pulled me in. Iya, sampai akhirnya saya mulai lagi untuk, saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa, atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. So, I began to take the Bible, at first it's because of the curiosity, I wanted to know about the story that I heard when I was younger about Adam and Eve, Moses, and all that story. Iya, jadi saya mulai buka dari kejadian, saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget. Wah, ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya, karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngeliat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi, saya pikir, wah seru nih, next-nya apa lagi gitu. So, I began to open the book of Genesis, and I read about how God created the world, and I was amazed because this is different than what I've heard before. And because I like fiction, I began to read the next chapter and the next. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, Maureen, saya bawa ya Alkitab kamu, terus dia kaget banget. Terus dia bilang, yaudah nggak apa-apa kalau saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar yang tadinya seneng main sama teman gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu. Itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi, baca lagi gitu. Seru banget gitu, walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti. Tapi bikin saya penasaran terus. So usually I hang out with my friends, my gang during lunch, eating together, but I began to spend time in my room alone when they asked me out. I said no, I'm just gonna be in my room, because I was pulled in to read more about the Bible, even though there are a lot of things that I didn't understand. Sampai akhirnya pada prosesnya adalah saya membaca Alkitab itu sampai 6 bulan selesai, masuk perjanjian baru itu selesai, yang tadinya saya pinjam Bible-nya. Sampai akhirnya saya cari sendiri di toko buku, dan saya lingkarin satu-satu dari awal, huruf-hurufnya, angka-angkanya, nomornya, sampai selesai itu 6 bulan baca Alkitab. So, until I finish reading the Bible in 6 months, and I bought my own Bible, and I started to number and circle the Bible, and I read from the beginning to the end for 6 months. Waktu itu saya bawa Alkitab juga, kalau saya lagi terbang ke luar negeri kemana, saya bacanya diem-diem, kalau misalnya lagi ada teman yang satu angkatan yang dia tahu saya Muslim, tapi baca Alkitab nanti jadi aneh, kan? So, I secretly started to read the Bible, when I had a job to fly, I brought the Bible with me, but I secretly read it, because I'm a Muslim, and if there's any other Muslims, they're gonna ask questions, seeing a Muslim reading a Bible. So, back then I felt that the Holy Spirit touched my life, even though I don't know who the Holy Spirit was, and I didn't feel lonely, even though I pulled away from the friendship of my friends, I was physically alone, but I didn't feel alone. Ya, karena background saya tadi adalah, saya anak bungsu, saya biasa dikelilingi oleh keluarga, dan kakak-kakak saya, saya ngerasa sendirian, bahkan di Bali pun saya cari teman-teman tuh untuk mengisi rasa kosong saya, gitu. Jadi, tiba-tiba saya merasa ada yang beda dengan saya saat itu, saya ngerasa lebih mandiri, lebih nggak butuh yang lain selain membaca Alkitab dan mendengarkan lagu rohani itu. So, because I was born as the youngest of five, I feel the need of my siblings to be with me, and therefore when I went to Bali, I surrounded myself with friends, because I want them to fill out the emptiness in my heart, but because of the Bible, I felt like I'm more independent, and I don't need anything else to fill my life, Ya, pada saat saya mulai membaca itu, saya juga diajar Tuhan untuk berdoa, waktu itu saya sudah tidak melakukan lagi ritual agama saya yang dulu. So, as I began to read the Bible, God also teach me to begin to pray. Back then, I didn't follow my old religion's ritual anymore. Saya tidak bisa berdoa, tapi waktu itu saya punya teman sesama pramugari yang Kristen, terus dia bilang, Cah, kalau orang Kristen, doa itu tidak textbook. Dia bilang, kita bisa ngomong kayak kita ngomong sama orang gitu. Jadi, kayak kamu misalnya ngomong sama Papa kamu, misalnya, Pak, saya kesepian, Pak, saya lapar, so simple gitu. Dia bilang, jadi, apa adanya aja kamu ngomong sama Tuhan. In the beginning, I didn't know how to pray, but I have a friend that is a Christian that works together with me, and she said, In Christianity, praying is not textbook, but it's like talking to your dad and telling him that you're lonely, that you're hungry. Ya, sampai akhirnya, saya enam bulan itu setelah membaca firman, saya baca di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, Kamu harus dimatraikan. Waktu itu saya mulai bergumul dalam hati, Tuhan, saya gimana ya? Sekarang, hati saya, saya percaya Yesus, tapi saya juga nggak siap untuk perubahan dalam hidup saya. Pasti ini akan tekanan banget deh buat saya. Saya belum bisa. So, as I began to read in the New Testament, I felt that the Lord told me that I need to be born again, I need to confirm my life, but I felt a struggle because I know if there's a change in my belief, and the outside world were not ready to accept this change, and I was not ready. Saya sempat berpikir, udahlah, saya simpan dalam hati saya aja, Tuhan tahu, yang penting aman dengan keluarga dan teman-teman. So, I just kept that in my heart. The most important thing for me is, God knows my heart, I believe in Him, but I want to be safe with my family as well. But the Lord told me that you cannot hide the light. You cannot hide the light. You have to show the light. Sampai akhirnya saya doa, Tuhan, saya mau deh di baptis, tapi tunjukin di mana saya mau di baptis, karena saya nggak punya teman, dan ini saya jaga banget rahasia ini, supaya nggak nyampe ke telinga keluarga saya di Jakarta. Sampai akhirnya Tuhan suruh saya untuk datang ke satu gereja besar di Bali, GBI Lembah Pujian, di Denpasar, terus saya datang ke sana, itu hari tutup sebenarnya, tapi saya coba telepon dan diterima dengan baik, dan mereka bilang, oke kamu datang ke sini, bawa baju ganti, counseling dua jam, dan dibaptis. So, until I found a big church in Bali called GBI Lembah Pujian, and then I called them in a day that they actually closed, but they accepted me and they said, just bring a change of clothes, we will counsel you for two hours, and then we can baptize you. Puji Tuhan waktu itu tanggal, saya tahun 2003 waktu itu, saya bulan September akhirnya dibaptis, tanggal 13. So, praise the Lord, and on September 13, in the year of 2003, I was baptized. Dan memang benar ternyata, itu adalah, bukan akhir, tapi adalah awal. And that was not the end, but it was the beginning. Awal dari semuanya, termasuk awal dari segala tekanan dan permasalahan. And it was the beginning of all the problems, of all the pressures that I experience in life. Tekanan pertama adalah dari keluarga, karena akhirnya teman-teman saya tahu, saya pergi ke gereja, dan sudah dibaptis, bahkan sebagian dari mereka menjauhi saya, saat itu saya jadi bahan gosip di kantor. So, the first pressure came from the family, because finally they knew that I went to church, and I was baptized. And the first one, some of my friends didn't even want to be friends with me, and they gossip about me in the office. My eldest sister is also a stewardess in Jakarta with Garuda, so she also knows what's going on with my life in Bali. Sampai akhirnya keluarga saya datang ke Bali secara tiba-tiba untuk tanya saya langsung, waktu itu saya belum berani menyatakan iman saya, sampai akhirnya saya memilih untuk berbohong. Saya bilang, oh saya ke gereja cuma karena temenin teman saya Maureen, saya anterin dia, and then saya jemput lagi. Dan orang-orang lihat, sepertinya saya ke gereja, tapi saya bohong sebenarnya. So, my family suddenly came to Bali to ask me personally if it's the truth that I went to church. But back then I was so afraid to confess my faith, I lied. I said I was just taking my friends Maureen to church and picking her up afterwards. So, it seems like I go to church, but actually I didn't. Tapi sekali lagi Tuhan bilang sama saya, Caca kamu harus berani ngomong, walaupun memang sulit, tapi kamu harus berani ngomong. Until the Lord told me that you have to be bold to confess your faith. Waktu itu saya baca di perjanjian baru, yang menyatakan bahwa, if you have faith as small as mustard seed, it will be nothing impossible for you. Saya bilang, ya Tuhan saya mau deh ngomong, dan declare kalau saya Kristen, gak apa-apa saya dijauhin semua orang. Sampai akhirnya, oh, jadi bahasa Indo. Until I read in the New Testament, and it says, kalau engkau mempunyai iman, sekecil biji sesawi, maka tidak ada yang mustahil buat kalian. So, I said, Lord, okay, I'm ready, I'm going to confess my faith. Tapi memang, ikut Tuhan tuh gak gampang. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus pikul salib, sangkal diri, itu yang saya alamin saat itu. But it is not easy to follow the Lord, because the word says that if you want to follow me, you have to carry the cross and crucify your flesh. Sampai akhirnya keluarga saya ambil tindakan, kakak saya memanfaatkan posisinya di Jakarta untuk rayu chief saya yang di Bali, untuk saya di-grounded selama tiga bulan, dengan alasan untuk tarik saya balik ke rumah. Until my elder sister use her position to talk to my chief in Bali, to make them grounded me for three months so that I could go home to Jakarta. Akhirnya saya ditarik pulang untuk tiga bulan itu, saya ditahan di rumah, kemudian mereka masih secara baik persuasif untuk ngomong sama saya, kenapa kamu begini, kenapa begitu, tapi saya memilih untuk diam aja. So, for three months I was grounded at home, and my family nicely still persuade me and ask me, why did you do this, why did you do that, to influence me to go back to my religion. Semua barang-barang pribadi saya ditahan, termasuk alkitab saya, kemudian handphone semua di-check sama keluarga. All my personal belongings were being taken away, including my Bible and my cell phone, they check everything. So, because they see my stubbornness that I'm strong in my faith, and my dad told me that I need to take you to, what is pesantren? Oh, muslim boarding school because he owns one? Punya ya? Oh, his friend. His friend owns one, so they think that she needs to go there. So, I was so scared, I didn't want to go to that muslim school, so what I did is listening to music through my walkman. Do you know what a walkman is? Okay, you can ask. Because back then there is no iPod. Terus saya doa di kamar mandi, oh sorry, saya skip. Jadi waktu selama saya di rumah, itu keluarga saya selalu bilang, kamu kok gak sholat? Saya selalu beralasan, oh saya lagi gak sholat. Tapi seminggu, dua minggu, begitu terus, ya mereka makin curiga. So, when I was at home, my family asked me, how come I didn't do their religious prayer, and then I just said, oh I'm not doing it. But after a week and two weeks, they became suspicious. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam kamar mandi, waktu itu saya dengerin musik, saya nyanyi di dalam hati gitu. Dan saya doa Tuhan, saya mau keluar dari sini, saya mau pulang ke Bali, saya kangen puji-pujian di Bali. Dan waktu saya di Bali itu, saya biasa, kalau gereja tiga kali seminggu, saya tiga-tiganya dateng. Karena saya senang puji-pujian dan saya ngerasa tenang di situ. So, I went into the bathroom with my walkman, and I sing in my heart, and I pray, and I said, Lord, I wanted to go back to Bali, because I missed the praises. So, because back then in Bali, when there's three services in a week, I went to all three, because I love the presence of God. Terus, di situ Tuhan jawab, tiba-tiba papa saya panggil, kemudian saya dan kakak saya duduk bareng, Terus, mereka bilang, papa saya bilang gini, saya tahu kamu udah Kristen, di koper kamu ada Alkitab, dan saya tahu kamu di handphone semua isinya Alkitab dan ayat-ayat. Saya kasih kamu pilihan, kamu mau balik lagi dan kita maafkan, kemudian kita anggap selesai, atau silahkan keluar dari rumah saya dan tidak, saya anggap lagi sebagai anak. So, the Lord answered my prayer, and my dad called me, and he said, I know you are a Christian now, because I saw there's Bible in your suitcase, and in the cell phone, there's all scriptures, and all that thing. So, I'm going to give you a choice today. Either you deny your faith, and come back, and we will forgive you, as if that nothing has happened, or you get out of my house, and we don't, we will disown you. Back then, I cannot debate, because I'm still a baby Christian, I didn't know what to say, but I know in my heart there are, there is peace of God in my heart, and I couldn't run away from that. Saya cuma bilang, Pak, saya mau pulang ke Bali, dalam arti, saya tetap dengan iman saya. And I only say, Dad, I want to go back to Bali, meaning, I have chosen my faith. Papa saya marah banget, terus dia bilang, oke, garis keturunan saya terputus sampai di kamu, dan jangan pernah datang ke sini lagi. And my dad was so angry, and he said, that's it, we are going to disown you, never come back to this house again. Semua keluarga sedih, pastinya, dan waktu itu saya memutuskan untuk segera pulang ke Bali, diantar ke bandara, kemudian saya berangkat, dan tiba di Bali itu saya ngerasa, sedih banget, tapi ada suka cita yang luar biasa, yang Tuhan kasih. Entah, di satu situ saya ngerasa saya kehilangan keluarga, tapi saya tahu ada yang menyambut saya, gitu. So, my family dropped me to the airport, and of course the other families were so sad. And as I got to Bali, I felt really sad, but behind it, I have the overwhelming joy, as if someone is welcoming me home. Waktu itu umur saya masih 20, awal, masih muda sekali, dan saya ngerasa nggak punya siapa-siapa, karena semua teman juga udah menjauh, karena nggak mau ikut terbawa, gitu, dengan masalah keluarga saya. Dan saya bener-bener ngerasa sendiri, bener-bener sendiri, dan saya pulang ke rumah saya, itu saya nangis, nggak berhenti-berhenti. I was 20 years old back then, and I didn't have no other friends, because they didn't want to hang out with me, because they don't want to mingle with my family issues. So, I was really alone. So, when I was there by myself, I cried a lot. So, I just fill my time with work, and I began to read a lot of spiritual books, and pray, and listen to spiritual music, and I even went on a year without listening to secular music or reading secular books. Dan Tuhan izinkan saya memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Keluarga waktu itu tarik segala bantuan mereka buat saya selama saya ada di Bali. Kemudian saya harus sendiri, pindah tempat, mulai lagi semua dari nol dan sendirian. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada yang nemenin, dan waktu itu nggak punya uang juga, karena saya selama kerja, saya sering dibantu keluarga, jadi nggak mikirin untuk saving money, gitu. Abis, gitu aja. So, the Lord taught me through this hardship, because my family pulled away all the support, including finances. Back then, when I was working, my family still supported me, so I didn't think of saving the money. So, I began everything from zero, with no support and no finances. Ya, saya pernah ngalamin nggak punya uang banget di Bali, terus nggak tahu mau ke siapa, terus saya cuma kayak, oh, thank God, pasti bisa terbang, and then bisa makan di pesawat, something like that, yang kayak maluin banget sebenarnya. So, I experience having no money at all, and I was thankful that I was a stewardess, because I get free food on the plane. Yang dulu sebenarnya nggak pernah saya makan, gitu. Back then, I never eat plain food, because they didn't taste good. Tapi, puji Tuhan, saya dikasih hati yang lunak. Jadi, waktu itu ngalamin banyak masalah, tapi justru saya makin kuat cari Tuhan. Bukannya kecewa, atau kok Kristen malah gini, ya, gitu. Saya nggak ada terbersih di hati saya untuk, ah, balik aja lagi deh, gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya udah jatuh cinta sama Tuhan. So, even though I experience hardship, God breaks my heart, you know, because there was never come into my mind to go back or deny my faith, because I have experience how it is to love the Lord. Sampai akhirnya kakak saya masih terus aktif untuk bikin saya jera, mungkin, ya. Jadi, saya diberhentikan setelah kontrak selesai. Harusnya ada perpanjangan lagi satu tahun. Teman-teman saya, seangkatan semua lanjut. Saya sendiri dan satu orang lagi yang nggak diperpanjang tiba-tiba. So, my sister still tried hard through my job. After my contract ended, I supposed to have an extension of contract, but my contract wasn't extended. Di situ saya sedih banget, gitu. Saya bilang, Tuhan, saya di Bali nggak punya uang, and then nggak ada keluarga, nggak ada siapapun, terus nggak kerja sekarang, terus gimana ya, Tuhan? Tapi ya itu dia. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, dan nyata, dan pertolongannya nggak pernah terlambat. So, I was asking the Lord, Lord, I had no family, I had no money, and I had no job. How am I gonna survive? But that is the amazing thing, because the Lord's provision is never too late, and his health is always there, when you needed him. Sampai akhirnya saya dipertemukan lewat teman saya yang Kristen juga, dia punya kenalan, gitu, seorang ibu, tante, dia manggilnya tante, dia bilang, tante saya punya teman di Bali, perempuan, masih kecil, masih muda, dia nggak punya keluarga lagi, karena dia ikut Tuhan Yesus, jadi nggak boleh pulang. Bisa dibantu nggak untuk dilayani? Sampai akhirnya singkat cerita, saya jadi dekat sama tante ini, dia orang pelayanan banget, satu keluarga tuh semua pelayanan, dia orang Batak, farm-nya Hutapea, dan saya tuh, saya udah nggak tau mau ngapain di Bali, sampai akhirnya dia bilang, Mel, kamu ke Jakarta aja, kita ketemuan tinggal sama saya. So, I became close with this older lady, and her family, she's a strong Christian, she serves the Lord, and finally she told me, Mel, since you have nothing to do here, let's just go to Jakarta, and you can live with us. Saya tinggal di rumahnya, singkat cerita, saya tinggal di rumahnya selama 2 tahun, 2 setengah tahun, saya tinggal di kamar anaknya, yang saat itu sedang kuliah di luar negeri. So, I stayed with her for 2 and a half years, I stayed in her daughter's room, that is going to study abroad. Saya, dia juga punya anak-anak yang lain, kakak-kakak angkat saya disitu, dan kami langsung seperti keluarga banget, karena disitu mereka nerima saya, dan saya merasa, nggak ada jarak, padahal kami sebelumnya nggak pernah kenal. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan, siapa yang mau nerima orang yang nggak dikenal, tanpa pamrih, dan bahkan mereka mengajari saya banyak hal tentang iman Kristiani, disitu saya belajar tentang mesbah keluarga, karena keluarga ini punya habit, untuk selalu saat teduh bersama pagi dan malam, disitu saya baru belajar, oh keluarga Kristen tuh kayak gini. Saya percaya bahwa ini adalah kerja Tuhan. Jika tidak, siapa yang ingin menerima seseorang yang mereka nggak kenal, dan bukan hanya itu, mereka mengajari saya kemampuan Kristian, bagaimana itu berarti menjadi Kristian. Mereka menunjukkan saya bagaimana hidup sebagai keluarga Kristian, mereka memiliki kemampuan bersama, supaya saya melihat, oh ini bagaimana keluarga Kristian harus hidup. Saya dan kakak-kakak saya tuh suka diajakin mama angkat saya ini, karena dia worship leader, jadi suka nyanyi di mana-mana, dan kami anak-anaknya selalu jadi singer, jadi kemana-mana. Selalu diajakin kami untuk nyanyi, jadi makanya waktu itu untuk ukuran baru kenal Tuhan, lagu-lagu rohani saya udah banyak banget. So, this lady that has become my adopted mother, since she is a worship leader, she always bring the kids, me and my other siblings to the church, to become her singers. So, I learn a lot about spiritual songs, Kristian songs. Ya, disitu kami juga diajar dia untuk punya persekutuan doa anak-anak muda, youth community, namanya Bleach, behave like a Christian. Dan disitu kami belajar untuk melayani, and then mengumpulkan teman-teman dari antar gereja, anak-anak muda untuk kumpul di satu rumah yang difasilitasi oleh teman-temannya mama saya. So, she also taught me to minister to the youth, and there's a community that we do called Bleach. Bleach, behave like a Christian. Behave like a Christian. And then, so, there we learn how to minister to other young people. Ya, disitu saya pertama kali ketemu dengan suami saya, kita sama-sama pelayanan. That's when, the first time I met with my husband, we were serving the Lord together. Oh, yeah, just a guy. Terus, kami akhirnya mulai aktif terus pelayanan, dan dua setengah tahun saya tinggal sama keluarga ini, sampai akhirnya saya boleh dipertemukan lagi sama keluarga saya yang kandung. So, after two and a half years staying with this adopted family, I finally met with my real family. Awalnya karena, kan selama itu keluarga saya harus kontak, jadi nggak pernah mau terima SMS atau telepon saya. Tiba-tiba kakak saya SMS, terus dia bilang, Mama sakit, kamu bisa nggak datang. Waktu itu saya udah agak trauma sebenarnya, karena takut ditahan lagi sama mereka kayak dulu. Tapi Tuhan bilang sama saya, nggak apa-apa kamu pergi, Cha, jangan takut. Terus akhirnya saya dan Mama, Mama angkat doa. Terus Mama saya bilang, Tuhan yang akan jaga kamu, kita topang doa, berangkat aja pulang, karena pasti Tuhan mau buat sesuatu buat keluarga kamu. Dan benar, saat saya ketemu Mama, Mama langsung sehat. Bahkan Mama, Papa saya bilang gini, kamu, mereka nggak pernah singgung soal yang selama dua setahun saya kemana, tapi mereka cuma bilang, kamu lebaran tahun ini pulang ya ke rumah. So, there was a miracle. My parents never even talk about what happened in the two and a half years. My mom was healed, and then they told me to come back home during lebaran. What is it? Muslim. Muslim. It's a Muslim holiday. It's like Muslim Christmas, right? Something like that. Itu saya benar-benar nggak nyangka. Saya selama itu berdoa, memang Tuhan, saya pengen pulang ke keluarga saya, pengen ada pemulihan hubungan, walaupun mereka nggak terima, walaupun mereka belum terima Tuhan, nggak apa-apa, tapi paling nggak terima saya dengan kondisi saya saat ini, dan doa saya dijawab, Tuhan. So, that was what I was prayed for, because I really wanted to be restored. There's a restoration with my family, and I prayed, Lord, it's okay if they haven't accepted my faith yet, as long as they accepted me as a daughter, as a person. Ya, akhirnya Choky juga bisa kenal keluarga saya yang kandung, setelah dua setengah tahun itu, dia nggak pernah tahu. So, finally, Choky also was able to know my real family after two and a half years, never met them. So, finally, we decided to get married, and there was no issues with my family, because they knew that I became a Christian because of my own choice, not because of Choky, before I ever even met him. Ya, dan sampai saat ini pun keluarga memang belum terima Tuhan, dan itu terus kami bawa dalam doa untuk mereka boleh terima keselamatan yang sama, tapi mereka saat ini welcome banget sama kami, bahkan kalau Natal itu suka ngucapin, saling ngucapin, kemudian setiap lebaran kami ke rumah mama, gitu, dan mereka pun kalau, karena mereka tinggal di luar kota, jadi mereka kalau ke Jakarta pasti senangnya tinggal sama kami sekarang. So, even though they're not Christians, but our relationship is already restored, so even for Christmas, they will say Merry Christmas to us, and vice versa, we will, in their holiday, we will greet them as well, and because they live out of the city, every time they come to our place, they will choose to stay with us. Ya, dan saya percaya mereka bisa begitu karena Tuhan memang gerakan hati mereka, dan karena mereka melihat banyak perubahan yang terjadi pada diri saya. Jadi, saya mau bilang kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita bilang kita anak Allah, ya tunjukkan itu, karena kita adalah kitab berjalannya Tuhan. So, I believe that they're able to accept us is because of the changes that they see in my life. So, I wanted to say to you, if we confess that we are Christians, let our life show who we really are, because we are the walking word of God. Dan, ternyata memang masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu karena Tuhan mau bentuk karakter kita untuk jadi manusia baru. Jadi, kalau kita lagi punya masalah, ya jangan menggerutu atau menyalahkan Tuhan, tapi syukuri aja karena kita tahu Tuhan punya rencana untuk ini. so, the problem that we've gone through, we have to know is because God wanted to mold our character. So, do not complain because at the end of it, there's always a purpose of God that is good for you. Ya, dan sampai saat ini pun Tuhan masih izinkan saya untuk melayani teman-teman yang Tuhan pertemukan yaitu yang ngalamin nasib yang sama, hal yang sama sama saya, yang lagi bermasalah sama keluarganya, karena ikut Tuhan, dan banyaklah yang sama, sampai akhirnya saya bisa nguatin mereka dan ngasih mereka dorongan untuk berani. So, until now, the Lord opened up a ministry through a friend that's also going through the same thing as me, those that have been experiencing problems with their family because they chose to be a Christian. So, the problem will not bring you down, but if you lean on God, the problem will bring you higher to the Lord. sekarang digantikan berkali lipat ganda keluarga saya ada banyak, kakak-kakak saya ada banyak, mama-papa saya ada dua, dan sampai sekarang keluarga angkat saya ini kita dekat banget, benar-benar nggak ada kayak bukan keluarga kandung. So, Tuhan menggantikan semua hal dan memberi saya double untuk kesempatan saya. Jadi, Tuhan memberi saya dua set of parents, dua ayah dan dua mamah, dan saya sangat berhati-hati dengan mereka, dan tidak merasa seperti an adopted family, it feels like my real family. So, if you experiencing problem, don't ask the Lord, why me? But always believing in Him, just seek Him, and at the end He will answer you. Terima kasih, sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi di sini. God bless you all. Thank you for the opportunity to testify here. God bless you. Thank you. Thank you.